Apa yang terjadi ketika kita terluka? Sayangnya, dunia tidak berhenti. Semuanya tetap ada. Berjalan seperti adanya. Kita memulai lagi hari-hari. Walau dengan luka yang tidak disadari. Terus menyambung hidup. Walau berat dan sesak, jadi teman terdekat. Jangan lupa makan, kata mereka. Itu dan penghiburan lain yang tak serta merta keringkan luka. Kitalah yang tak ingin melupakan. Seolah waktu bisa diputar untuk nyatakan yang tak terkatakan. Tanpa berkesadaran, ruang kosong yang ditinggalkan bergema semakin kuat. Menahan langkah untuk maju ke depan. Membuat kita lupa akan keberadaan kita yang utuh seapa adanya. Satu hal yang patut disadari, Kita ingin pulih dengan segenap hati. Bergerak memulai cerita baru tanpa harus sendiri. Pulih, memulai dari membuka hati atas pilihan yang dimiliki. Jalan selalu terbuka untuk mereka yang ingin pulihkan jiwa. Pulihkan jiwa di bulan penuh berkah dengan Ramadan Healing. Selamat menikmati.